Assalamualaikum, yuk, ngopi brai Ini baru ngopi brai, ngobrol penuh inspirasi bersama RSI Jemursari Assalamualaikum, dokter bangun Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya di podcast RSI Jemursari ya dok Gimana kabar nih dok? Alhamdulillah, baik Sehat ya dok Dokter, kapan rencana mau praktek lagi dok? Kan covidnya udah landai Belum, sebentar lagi ya Masih ada yang perlu diurus dulu Atau mungkin udah nyaman kali dok ya di manajemen rumah sakit aja ya dok ya Terpaksa nyaman Dokter ini langsung aja nih dok Gimana sebenarnya sih dok Kesiapan rumah sakit Islam Jemursari Menghadapi prediksi lonjakan covid-19 nih setelah libur Nataru ini dok Baik ya Jadi sebenarnya yang satu yang harus kita hadapi adalah liburnya sendiri gitu Libur ini kan pastilah orang happy-happy gitu ya Jalan-jalan kemana-mana dengan segala risikonya Dengan segala risikonya Karena udah hampir 2 tahun ini ya dok Menahan diri Betul, betul Nah kemarin sebetulnya ada PPKM Rencana PPKM waktu Nataru ya Tetapi dibatalkan ya mau ngomong-ngomong saja Tetapi pastilah Masyarakat juga Apa namanya Memanfaatkan libur Kalau betul ada libur Saya nggak tahu ada libur atau tidak Tapi Pasti ada memanfaatkan ya tanggal-tanggal itu Itu satu Itu yang harus kita hadapi dan Insya Allah kami sudah siap Karena itu sudah rutin Tiap tahun ya begitu Ya tiap tahun begitu Ada rame-rame Ada ini ada itu Ya pastilah ada Sedikit Apa ya Sedikit masalah gitu Ada tidak ada covid ya Tidak ada tidak ada covid Nah Dengan adanya covid ini Sebenarnya Risiko itu meningkat Yaitu Potensi Teman-teman yang Atau saudara-saudara kita yang Menikmati liburan itu Itu Terdampak covid gitu Nah Sehingga kita Kami juga sudah menyiapkan itu Dan insya Allah siap Insya Allah siap Baik dari sisi Sarana-prasarana SDM Maupun Dungan pengobatan dan sebagainya Insya Allah siap Insya Allah siap Kalau dari Sarana-prasarana ini sendiri Gimana nih dok Jadi kayak misalnya ruangan Sarana-prasarana Dari Kita bicara regulasi ya Di PP47 tahun 2021 Itu Rumah sakit swasta Itu wajib mengalokasikan 10% 10% dari Tempat tidurnya Untuk Ruang isolasi Dan 10% lagi Untuk Ruang Intensive care ICU Kami Rumah sakit Rumah sakit Islam Surabaya Jemursari Dengan Apa namanya Tempat tidur Sekitar 220 Sekarang Maka Untuk ruang isolasi Kita Siapkan 22 Wajib Wajib ya Wajib 22 Minimal Minimal 22 Tetapi melihat Pada Kasus Lonjakan Covid Bulan Juli Yang lalu Kami siap Kami mampu Menyiapkan Kami mampu Menyiapkan Sejumlah 150 tempat tidur Untuk Isolasi Dan itu standar Standar Bila diperlukan Maka Kami Sanggup Atau siap Menyiap Sejumlah 154 Tidur Meskipun Saat ini Karena tidak ada Kasusnya Kita Manfaatkan Untuk pelayanan Yang lain Pelayanan Yang biasa Biasa Saja Kita fungsikan Kembali Seperti Sebelum Covid Tetapi Bila Ada Permintaan Atau Kebutuhan Lonjakan Kasus Dari sisi Sarananya Sudah Siap Sudah Siap Ini Kalau Kita Tahu Sekarang Lagi Ada Peremajaan Atau Lagi Direnovasi Betul Ruang Rawat Inap Isolasi Jadi Memang Karena Kebetulan Kasus Covid Kebetulan Lagi Tidak Tidak Ada Jadi Rumah Sakit Islam Surabay Jumur Sari Dua bulan Ini Tidak Ada Kasus Maka Kami Melakukan Perbaikan Permajaan Dan Apa Namanya Pemutakhiran Ruangan Untuk Insolasi Jadi Fasilitasnya Mungkin kita bisa Lihat ya dok ya Ruangan Ruang dahliah Itu Memang Dulunya Asal-masalnya Memang Untuk Isolasi Isolasi TB Isolasi TB Dan Lain-lain Tapi Sekarang Kita Siapkan Untuk Isolasi Covid Sedikit beda Ini Sedikit beda Wajah barunya Alhamdulillah Baik sih Mudah-mudahan Pertengahan Bulan ini Sudah bisa Selesai Dan Kalaupun Ada Pasien-pasien Covid Yang Muncul Di Pertengahan Tahun Atau Pertengahan Bulan Atau Akhir bulan Insya Allah Sudah bisa Difungsikan Dengan Baik 100% Ini Upaya Dari Rumah Sakit Isolasi Musari Untuk Agar Pasien Jadi Lebih nyaman Betul Meskipun Kita Tidak berharap Pasien Kerasan Ya Tidak ada Yang kerasan Kalau di Rumah Sakit Karena sakit Pengennya Sehat Semua Ya Jadi Harapan Kami Adalah Tentunya Kami Mampu Memberikan Pelayanan Yang Diharapkan Oleh Masyarakat Surabaya Pada khususnya Baik itu Covid maupun Non-Covid Kalau Itu tadi Gambaran sedikit Dari Sisi ruangan Sarana-perasarana Gitu ya dok ya Tapi kan Kalau ruangan itu Kan gak Bisa jalan sendiri Harus didukung Dengan Misal Apa namanya Ketersediaan Obatnya Ketersediaan Oksigennya Ini kalau ngomongin Covid ya dok ya Nah kalau itu sendiri Gimana dok Nah Jadi Pengalaman Bulan Juli kemarin Luar biasa ya Buat kami Karena Betul-betul Dalam waktu yang Sangat singkat Kami harus Membuat Satu ruangan Yang Apa namanya Standart Untuk Isolasi Itu satu Kemudian Memang pada waktu itu Karena Permintaan terlalu Banyak sekali Maka ada beberapa Obat yang Stoknya minimal Bukan tidak ada Tetapi sangat minimal Dan sekarang Obat itu berlimpah Karena tidak ada Khususnya Jadi Dari sisi obat Insya Allah Sudah 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 Aman ya Insya Allah Teratasi lah Aman Aman saja Dan Kemarin memang ada Edara dari Kementerian Kesehatan Tentang Harga Eceran tertinggi Ada beberapa Obat tertentu Yang terkait dengan Covid Dan insya Allah Kami sanggup Menjalankan itu Ada satu obat Yang baru Malnupirafir Kalau tidak salah Itu Dengar-dengar nih Dengar-dengar Tahun Ya tahun Desember ini masih Indonesia Oh gitu Desember mesok Indonesia Saya sudah minta Bada teman-teman dari farmasi Untuk coba kontak Cari Akses ke Obat itu Sehingga kita Karena memang Obat ini memang Desain khusus Di desain khusus Untuk Covid Untuk Covid-19 Untuk Covid Sehingga nanti ke depan Covid itu kayak flu biasa ya Flu minum obat Udah itu selesai Ya Seperti itu Nah Saya belum tahu Adinya Sampai Dua-tiga hari yang lalu Belum ada Belum dapat Kontaknya Tapi kita usaha terus Sehingga Kita juga siap Kami juga menyiapkan Obat-obat itu Obat terbaru Semoga segera Ini ya dok ya Ya semoga Semoga Karena di seluruh Indonesia Belum ada memang Karena belum ada yang masuk Belum masuk Belum masuk Belum masuk Indonesia Nah kemudian Yang masalah juga Yang bulan Juli kemarin Masalah adalah SDM Tenaga Iya betul Karena Sehingga kami waktu itu Sampai melakukan Recruitment tenaga Relawan Relawan ya Dan ini Sekarang kan udah gak ada Relawan ya Relawan sudah gak ada Cuman Kami Sedikit-sedikit Apa namanya Apa namanya Optimis ya Satu Semua tenaga Sudah Hampir lah Belum semua Hampir Mungkin 97% Atau 98% Sudah Vaksin Sampai dosis ketiga Oh ya Jadi itu Dosis tiga Dan insya Allah Pada Ada beberapa pelitian Pelitian memang Yang saya baca Ini baru sampai 6 bulan Pasca vaksinasi Itu masih Memberikan Memberikan perlindungan Yang cukup Untuk infeksi Ya Satu Jadi karena terinfeksi Sudah tervaksinasi Sampai dengan dosis ketiga Insya Allah Insya Allah lah Terlindungi Tidak seperti kemarin Kemarin hampir 80 orang Nakas kami Terinfeksi Ini insya Allah Mudah-mudahan gak lah Mudah dan gak Nah kemudian Bagaimana dengan varian baru Varian baru ini Omicron Yang lagi Lagi Hits gitu ya Lagi hits Lagi hits Semoga gak masuk Di Indonesia ya Tapi udah di Singapura ya Sudah lah Terdeteksi di Singapura Mereka Malaysia Kalau gak salah ya Betul Dan kemarin Dilaporkan di Bekasi Kalau gak salah Tapi dibantau oleh KEMKES Nah omicron Ini memang Beberapa Literatur Menyebutkan Memang dia Mutasinya Ada 30 mutasi Pada spike-nya Jane spike-nya Dimana Itu mengakibatkan Dia sangat Sangat Mudah Menimbulkan infeksi Ini orang mudah-mudah Terinfeksi Jadi lebih cepat Lebih cepat Tertular Lebih cepat tertular Tetapi Dari sisi Apa namanya Keparahannya Tidak lebih parah Dari varian Delta Yang heboh Di bulan Juli Kemarin Ya tidak lebih parah Dari varian Delta Jadi itu Sehingga harapan kami Dan Ini Ada satu lagi Kemarin Deteksinya Dengan Antigen Itu masih bisa Mendeteksi Omicron ini Ya Meskipun tidak bisa Membedakan Ini Omicron atau bukan Tidak bisa Tetapi dari sisi Deteksinya Bahwa ini COVID saja Itu bisa Dengan Antigen pun bisa Dengan PCR pun bisa Karena Setelah Gen S-nya Gen S-nya Spike-nya Gen N-nya juga Kalau PCR Dihitung Dilihat Sehingga dia Bisa Mendeteksi juga Adanya COVID Bisa terdeteksi Meskipun tidak tahu Apakah Ini Omicron atau bukan Sementara Untuk Omicron masih Apa namanya Genomic sequencing Itu kita belum mampu Ya kami belum mampu Untuk itu WGS-nya belum mampu Tapi untuk diagnostik Kalau itu memang COVID Insya Allah Mampu Dan Ditengarai bahwa Vaksinasi Itu bisa Berdampak Berpotensi Untuk melindungi Terhadap Omicron juga Jadi Dari sisi SDM Kita juga Ini Dari sisi Saran-parsanah Sudah siap Dari sisi obat Juga siap Insya Allah Dari sisi labnya Gimana nih dok Dari sisi labnya Siap Karena Kita sudah Ngerjakan sendiri Kan dok Ya itu tadi Apa namanya Sweatigen Bisa mendeteksi Meskipun Omicron Meskipun tidak tahu Variannya apa Ya sama dengan Pakai yang delta Kita kan juga Tidak mendeteksi Kemudian yang kedua PCR kita juga Sanggup Sanggup Mendeteksi Sampai dengan Omicron Pun sanggup Dan ada masalah Nah Kalau Kemaren itu kan Ini kaitannya dengan PCR nih dok Kan kita Punya PCR Drive-thru ya dok Ya Nah karena Sekarang nih Covid-nya landai Kan mungkin Sudah tidak terlalu banyak Nah Tapi sebenarnya Masih bisa diakses Tidak sih PCR drive-thru itu dok Apalagi Menjelang Insya Allah bisa Insya Allah bisa Masih jalan ya dok Masih bisa Dan ada Kontakt personnya Masih ada Karena kan Apa namanya Kalau kita mau berpergian Juga Betul Masih PCR Dan Sekarang Di rumah sakit Islam Surabaya Jumur sehari Tidak hanya PCR drive-thru Kita juga Memberikan layanan Vaksinasi drive-thru Vaksinasi drive-thru Supaya Ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang punya anak kecil Yang ingin Vaksinasi Tidak harus Masuk ke rumah sakit Karena ngeri mungkin ya Mungkin ada yang Masih Worry Telepon aja Nanti kita Apa Janjian dulu Nanti dateng Nanti kita lakukan Vaksinasi di dalam mobil Bisa langsung Meninggalkan rumah sakit Tidak ada masalah Tapi kan sebenarnya Bukan hanya Anak-anak aja ya dok Iyalah Tidak ada yang dewasa Tidak ada yang dewasa Tidak ada yang dewasa pengen Vaksin Influensa Misal gitu Pun bisa sebenarnya Punya Vaksin Supaya tidak victor Itu sudah ada Vaksinnya ya dok Itu Ini kan sudah Tahun baru juga Kira-kira Selain tadi Yang dokter Ceritakan Ada vaksinasi drive-thru Ada Apalagi yang baru Di RSI Ya kami juga Rumah sakit Surabaya Jumur sehari Ini selalu berusaha Untuk memberikan Layanan yang Apa namanya Customer oriented ya Yang dibutuhkan oleh Customer-customer kita Salah satunya adalah Kami Mulai Bulan lalu Itu sudah memulai Sandi klinik Jadi ada layanan Di hari minggu Janjian ya Di hari minggu Sehingga Mungkin ada Katakanlah begini Ibu hamil Kalau kontrol Pengen didampingi suami Sementara suaminya ini Orang yang sangat sibuk Sabtu pun kerja Sabtu pun kerja Silahkan datang Di hari minggu Minggu kita buka Kita buka Kami punya Dokter spesialis Obstetri ginekologi Yang berpraktek Sampai di hari minggu Itu Monggo Silahkan diakses Ada beberapa Dokter spesialis Yang baik Terutama empat besar Objin Bedah Kemudian Anak Dan penyakit dalam Dan ada beberapa Spesialis lain Yang bersedia Atau Dan melakukan Pelayanan Di hari minggu Itu Menurut saya Ini adalah Apa namanya Terobosan kami Untuk memberikan Layanan Yang lebih baik Pada Customer Atau pelanggan Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur sehari Jadi mungkin Tidak hanya IGD-nya saja Yang buka terus Poli rawa jalannya pun Buka terus Meskipun Meskipun Mungkin tidak Misalnya Mau ketemu saya Misalnya Hari minggu ini Kebetulan Saya tidak praktek Saya praktek minggu depan Mohon gue silahkan Tinggal memilih saja Kapan dia datangnya Tapi setiap Apa namanya SMF-nya Ada gitu ya dok ya Siap Nah kemudian Yang kita kembangkan juga Poli nyeri Poli nyeri ini Kita mulai kembangkan Karena nyeri ini Sekarang Termasuk salah satu Bagian dari Hak asasi Hak untuk tidak nyeri Betul Betul ini Jadi itu Hak untuk tidak nyeri Karena nyeri itu tidak nyaman Ya Dalpin Istilahnya dalpin Nyeri yang Tidak nyeri sekali Tetapi Ada terus gitu Mengganggu aktifitas hari-hari Sangat mengganggu aktifitas Tidak nyaman Tidak nyaman Nah ini kami juga Mengembangkan Merupakan suatu layanan Yang multimodality Melibatkan beberapa Dokter spesialis Yang terkait dengan Pengelola nyeri Misalnya anestesi Bedah Ortopedi Kemudian neuro Kemudian Ya banyak lah Rehab medik dan sebagainya Yang itu semua Apa namanya Baik mulai dari Pemberian obat-obatan Sampai dengan tindakan Ya misalnya Ada tindakan Dimana Misalnya begini Ada orang yang Seksyu sudah Tiga kali nih Misalnya ya Tiap kali operasi Dibuka perutnya Nah itu ada potensi Ada perlekatan Perlekatan Antara Dinding Dinding rahimnya Dinding rahim Itu dengan Dinding perut Sehingga Kalau tiap Atau Atau Ususnya Ngelengket Dan sebagainya Nah ini Ini sering menimbulkan nyeri Ya itu tadi Nyeri yang tidak Tidak nyaman gitu Nyeri sekali juga Enggak Tapi ada terus Nah ini perlu Mungkin perlu Harus Apa namanya Lisis Dilepas Jadi ada Tindakan-tindakan Mulai yang Paling sederhana Sampai yang Sophisticated Insya Allah Kita lengkapi Dan kita siapkan Jadi misalnya Kalau ada Keluhan sedikit Jangan ragu-ragu Untuk konsultasi Ke dokter Jadi biar tahu Ini nyerinya Kemana Gitu Karena kita sendiri Sudah mengkhususkan Polinyeri Di RSI Jemusari Ya betul Dan Ada satu lagi Yang mudah-mudahan Di tahun depan Lebih kita Maksimalkan Yaitu Layanan telemedicin Dan home care Home care Ini akan kita Kemas menjadi Hospital at home Hospital at home Wow Jadi rumah sakitnya Dibawa ke rumah Betul Jadi layanan Di rumah sakit itu Kita laksanakan Di rumah pasien Artinya begini Dengan adanya Covid Ini pandemi Ini seringkali Terutama orang-orang tua Orang tua-tua Geriatri Dan sebagainya Itu menjadi Apa ya Mau ke rumah sakit itu Apa Gak Gak Siap gitu Tapi Orang-orang tua Itu penyakitnya Jalan terus Benar Kalau bahasa jawanya Awang-awang Kok bisa bahasa jawanya Awang-awangnya datang ke rumah sakit Nah Kita berikan layanan itu Di rumah Kita berikan layanan Di rumah Mudah-mudahan Bisa Segera kita Realisasikan Sehingga Pasien tetap Customer kami Pelanggan kami Tetap bisa mendapatkan pelayanan Setara pelayanan rumah sakit Tetapi dilaksanakan Di rumah pasien Dia lebih nyaman Tidak sudah keluar Dan Insya Allah hasilnya baik Sama dengan Layanan yang kami berikan Di rumah sakit ini Ya Itu berarti Bisa dikatakan Resolusi Tahun 2022 Atau gimana nih dok? Insya Allah Insya Allah Jadi pokoknya Karena memang gini Jadi beberapa literatur Tentang rumah sakitan Itu menyatakan bahwa Dengan pandemi ini Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya telemedicine Itu meningkat Tetapi ada Ada Apa namanya Yang terputus disitu Karena Telemedicine ini Seringkali Si Pemberi advice Itu tidak pernah ketemu pasiennya Dan tidak tahu pasiennya Sebenarnya kayak apa Sebenarnya tidak tahu Nah Dengan hospital at home ini Kita berharap Telemedicine dan Home care ini Ini menjadi satu kesatuan Sehingga Kalau merasa Apa namanya Si customer itu Pengen mendapatkan Playa yang lebih Kita bisa mengirim Tim ke rumah Sehingga kita bisa Berikan apalah Ya Misalnya Pas castruk Harus rehabilitasi Ya udahlah Kita kerjakan di rumah Kita tim Kirim timnya ke sana Kita kerjakan di rumah Harap aja begitu Mudah-mudahan Terlaksana Ini karena Membutuhkan Modalities yang cukup Cukup Kompleks Kompleks Jadi Walaupun di rumah Tetap bisa dapat Apa namanya Pelayanan yang Setara dengan Pelayanan rumah sakit Betul Betul Dokter ini Terkait Ini tadi Apa namanya Prediksi lonjakan Covid Kemudian Resolusi kita Di tahun 2022 Apa nih pesan-pesan Dokter Bangun Kepada Para tenaga Kesehatan Khusususnya Yang ada di RSI Jemur Sarif Teman-teman di Tanah Kesehatan Begini Jadi Satu Alhamdulillah Sudah Ter-ter-vaksinasi Hampir seluruhnya Sekali lagi mungkin Sekitar 98% ya Mungkin ada beberapa Yang belum Misalnya Waktu itu lagi hamil Lagi menyusui Dan sebagainya Belum Tapi yang lain Sudah Tapi itu sebenarnya Termasuk juga Dengan Tidak hanya Yang Misal perawat Atau dokter Kayak Cleaning service Iya betul Sudah Sudah Dalam arti itu Secara keseluruhan Tenaga di rumah Tukang parkir Security Kan sudah Kita berikan Itu semua Jadi Insya Allah Sudah Jadi Yang penting Adalah Tetap Kita Waspada Dan Protokol kesehatan Fatui Protokol kesehatan Jadi Sementara ini Ya Meskipun Saya misalnya Pengen tahu Wajahnya Mbak Wulan Kayak apa Ya Saya tahan Dululah Ya mudah-mudahan Sebelum saya pensiun Nanti 5 tahun lagi Itu sudah Sempat ketemu Sudah Kita gak tahu Sudah bisa lepas masker Gak tahu Kita tahan dulu Apakah benar-benar Covid akan Hilang Iya Betul Tapi harus jelas Kita nikmati aja Satu Kita nikmati ini saja Kemudian tetap Protokol kesehatan Nah kemudian Yang pada masyarakat juga Yang terutama Ini Ini terserang aja Saya itu Sangat Sangat optimis ya Sangat optimis Justru tidak terhadap Dilonjakan Kenapa Bulan Juli kemarin Di beberapa tulisan Sejawat Baik di Sosial media Maupun di beberapa tulisan yang lain Terutama di sosial media Itu ditengah rai Juli kemarin itu Dengan tingginya Aka infeksi Dan tingginya Aka kematian Itu meninggalnya tinggi sekali Iya benar Itu sebetulnya Secara tidak sengaja Sudah terjadi Heart Immunity Jadi selain yang Divaksin Oleh kita Vaksin itu Terjadi natural Immunitas Karena infeksi Karena udah hampir Lebih dari separuh Iya Orang sudah terinfeksi Sudah pernah terinfeksi Kalau yang parah Sampai meninggal Kalau yang tidak parah Ya gak apa-apa Dia survive Dia gak datang ke rumah sakit Dia di rumah aja Survive Sehingga Angkanya Angkanya Saya ada kemarin Ketemu dengan temen Yang membuat Pendidikan terhadap Serokonversinya Itu di Surabaya Dan sekitarnya Ini serokonversinya Sudah sampai Di atas 70% Nah ini sudah Kalau sudah di 70% Angkanya Itu sudah mendekati Angka untuk Heart Immunity Sementara di Amerika Di Eropa Angka itu baru Di 30% Jadi memang Ngeyel itu Kadang-kadang penting Akibat ngeyel itu tadi Malah akhirnya Terbentuk Heart Immunity tadi ya Iya Kalau kebetulan Gak sakit Kalau yang sakit Ya meninggal Jadi jangan males Tetap pakai masker Tetap Sementara pakai masker Dinikmati saja Masker itu Bagian dari Apa namanya Bagian dari Trend Mode Yang kita Iya Oke dokter Kalau Tadi itu Pesan-pesan buat nages Berarti Untuk masyarakat Jangan lupa Tetap selalu Progres Betul 5M Jangan lupa 5M Meskipun sudah vaksin Sementara ini lah Sementara ini Sampai betul-betul Pandemi ini Dinyatakan Selesai Berubah jadi endemi Itu yang Paling penting Sampai hari ini Dari WHO Belum Melaunching Bahwa Ini masih dianggap Tetap dianggap Sebagai pandemi Belum endemi Nah kalau sudah endemi Insya Allah itu sudah Dan imuniti Sudah tercapai Maka kita bisa Lebih santai lagi Lebih santai lagi Sementara ini Tetap Patuhi Protokol kesehatan Dan Ya Bagaimana lagi Kita nikmati aja lah Kita nikmati saja Jadi kalau mau liburan Ya udah boleh lah Tapi Liburan Liburan gak masalah Liburan gak masalah Happy-happy juga gak masalah Ngobrol juga gak masalah Cuma Apa ya Dikurangi lah Dia Kalau ada kerumunan Ya kita menghindari Kan lebih mesra Nanti ya Iya bener Kita gak usah Ngobrol rame-rame Nyari agak sepi-sepi aja Gitu ya Iya Oke dok Terima kasih banyak Sama-sama Dokter Bangun Sudah Mau sharing sama kita Di podcast RSI Jumur Sari Ini dok Terima kasih Selamat berlibur Akhir tahun ya dok Saya itu gak pernah berlibur Baik Terima kasih dok Terima kasih Baik sobat sehat Terima kasih Sudah menyaksikan podcast RSI Jumur Sari Untuk masukkan Silahkan Tulis di kolom komentar Atau bisa juga disampaikan Ke media sosial kita Di Instagram Maupun Facebook RSI Jumur Sari Oke sampai jumpa Assalamualaikum Yuk Ngobrol rame